Intro Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hut Kartini Perindo ke-2, organisasi saya Partai Perindo mengelar konsolidasi dan diskusi di kantor DPW Perindo, Jawa Tengah. Diskusi politik bertajuk ke ikut sertaan perempuan dalam berpolitik ini diharapkan mampu mendorong kader perempuan Perindo berperan aktif ikut membangun negeri dan eksis dalam jumlah keterwakilan 30 persen wanita di parlemen. Tak hanya diskusi dalam acara ini, Kartini Perindo juga menggalang dana untuk korban gempa banjar negara. Ini merupakan kesempatan Partai Perindo untuk menunjukkan bahwa kader-kader perempuan Kartai Perindo sangat memiliki kapasitas-kapasitas yang bagus, eksistensi yang mereka berhak menduduki legislatif ataupun eksekutif. Di Jakarta Selatan, Kartini Perindo mengelar bakti sosial dengan membagikan 250 paket beras kepada ratusan warga dan kader partai yang membutuhkan di Keluruhan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Bagian beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Jadi setidaknya kita sebagai Partai Perindo ikut peduli tentang itu. Dan mudah-mudahan hal ini terus berlanjut. Jadi bagi mereka yang merasa hidup yang kekurangan, Partai Perindo sangat senang sekali bisa membantu mereka. Sering-sering bakti sosial untuk meringankan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Partai Perindo akan terus konsisten mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan komitmen Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Ayus melaporkan.